Oke, saya lanjutkan. Ini adalah soal sosiokultur. Anda adalah seorang guru di suatu sekolah menengah. Kejuruan selain sebagai guru, Anda juga memiliki tugas tambahan sebagai bendahara. Nah, kalau guru kan biasanya memang tugasnya banyak ya. Ketua kurikulum, ekstra kurikuler, dan lain-lain. Suatu hari Anda pergi ke bank untuk menyetorkan uang jurusan atas instruksi ketua prodi. Pada saat menunggu giliran tidak sengaja Anda melihat seorang taler bank melakukan kecurangan pada uang yang disetorkan oleh seorang nasabah yang merupakan nenek tua, berusia 60 tahun, dan tampak sudah pikun. Nenek tersebut tidak ditemani oleh siapapun saat menyetorkan uangnya. Maka sebaiknya yang Anda lakukan adalah A. Membiarkannya karena Anda tidak mau menyebabkan konflik. Ini bukan pilihan. Walaupun mungkin dalam kehidupan sebenarnya ada orang yang seperti ini. Tapi ingat, kita menjadi seseorang yang perfeksionis di pernyataan nomor ini atau nomor yang dikaitkan dengan soal itu sesuai dengan indikator yang dituju. Yang kedua, menegur dan mengingatkan taler supaya tidak berbuat curang ini. Paling tepat ini. Menegur, kemudian mengingatkan jangan curang dong, kasihan. Kalau ini melaporkan taler tersebut kepada menerje bank itu terlalu berlebihan. Kalau dia ditegur tidak bisa, baru seperti ini. Melaporkan tihak tersebut kepada kepolisian, apalagi ini. Melaporkan taler tersebut kepada nenek yang dicuranginya. Neneknya kan tidak tahu, kita menegurnya saja kepada orang ini. Kalau menegur nenek, kan masalahnya tidak tercapai. Tapi kalau menegur si telernya, kan terus ini jadi solusi. Kalau yang ini bukan, belum itu jadi solusi. Bisa jadi malah nenek-neneknya marah, menangis, dan lain-lain lain. Nah, ini tes bakat sekolastiknya. Tes bakat sekolastik ini, Ini itu adalah soal penalaran. Nah, soal penalaran. Penalaran apa ya? Ini penalaran analitis seperti ini. Ini maksudnya, mungkin orang-orang berpikiran seperti ini. Tidak ada soal SKD, tidak ada soal PESBAT. Sekolastik tidak ada. Orang berpikiran seperti itu. Orang berpikiran seperti itu. Ternyata ada soal ini. Tapi packaging-nya, saya katakan sekali lagi tadi kan. Kan apa sih soal yang ini? Soal apa? Soal yang penalaran analitis. Ya kayak gini. Ini soal penalaran analitis. Ini masuk di kemampuan numerik. Nah, ini numerik. Masuk. Sebenarnya sih kalau menurut saya hanya packaging-nya aja. Packaging-nya aja. Ini kemampuan numerik. Soalnya penalaran. Bisa penalaran analitis. Bisa penalaran logis. Bisa juga adalah penalaran diagram. Kalau saya boleh jujur sih sebenarnya soalnya mungkin akan lebih banyak ya. Cuma susahnya kan karena dia soalnya 150 soal. Kalau yang soal CPN itu kan 100 soal. Kalau yang ini P3K. Jadi kayaknya secara materi sih berat. Karena ini 150 soal. Cuma ini kalau yang wawancara dilaksanakan setelah yang ini manajerial, sosial, kultur. Terus tempat ini selesai baru wawancara. Kalau dulu tahun 2019. 2019 kebetulan saya dulu mentorin yang CPE. Maaf. Yang mentorin yang guru-guru Wonosobo yang P3K. Ya P3K. Itu 90 persen itu alhamdulillah lulus. Tapi 10 persen itu tidak lulus 10 persen. Karena satu. Mungkin mereka tidak paham. Kebanyakan yang sepoh-sepoh ya tua-tua. Jadi ketika memegang mouse atau gonor. Atau kehabisan waktu. Kebanyakan kehabisan waktu. Jadi masih mengerjakan soal berapa gitu. Waktunya sudah habis. Karena apa? Gini modalnya. Kompetensi manajerial. Ini misalkan lulus. Sosial kultur. Ini lulus. Kemudian misalkan wawancara tidak lulus. Maka tidak lulus. Artinya apa? Ini harus lulus. Ini harus lulus. Saya beri pemahaman seperti ini. Kita ada kompetensi manajerial. Ada kompetensi sosiokultur. Ada kompetensi. Satunya lagi teknis. Ada kompetensi lagi yang penalaran analitis. Terus sini ada wawancara. Nah misalkan ini lulus. Ini lulus. Ini lulus. Ini lulus. Ini tidak lulus. Maka tidak lulus P3K. Atau sebaliknya. Ini lulus. Ini tidak lulus. Ini lulus. Ini lulus. Ini lulus. Maka tidak lulus P3K. Jadi artinya apa? Ini harus lulus. Ini harus lulus. Ini harus lulus. Ini harus lulus. Ini pun harus lulus. Makanya tadi saya bilang. Kita harus belajarnya benar-benar baik konsep. Dipelajari satu-satu. Managerial dulu. Kemudian tes bakat. Ininya. Sosiokultur. Ininya. Ininya. Kemudian ininya. Kalau kita belajar tiga-tiganya. Kemudian belajar mengaplikasikannya. Dalam contoh-contoh soal misalnya di Google Form. Mengerjakan dengan timing. Dengan waktu yang diberi waktu. Dengan ada manajemen timingnya. Nanti juga saya ajarin bagaimana manajemen reading skill-nya. Bagaimana cara membaca cepat. Tapi kalau membaca cepat. Bapak, Ibu itu konsepnya belum bisa. Ya itu percuma. Jadi kalau membaca cepat. Kemudian belajar tip dan trik secara fundamental yang sangat ekstrim. Kita harus punya kemampuan dasar beberapa dulu. Satu, kemampuan konsep. Dua, kemampuan apa lagi? Kemampuan misalkan di bidang semuanya ini. Tapi kalau misalkan ini belum bisa. Ini belum bisa. Ini belum bisa. Ini belum bisa. Minta tip dan trik cepat. Ya enggak bisa. Kak, gimana sih caranya membaca cepat? Membaca cepat. Yang penting itu membaca pemahaman. Ketika kita membaca cepat. Membaca pemahaman. Tapi konsep-konsepnya ini sudah bisa. Makan bisa. Tapi membaca cepat. Pemahaman. Tapi ini enggak bisa. Ini enggak bisa. Ini enggak bisa. Ini enggak bisa. Itu akan susah. Jadi artinya. Kita tuh belajar banyak hal. Tapi percayalah Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu nanti belajar ini. Kita ayat refresh. Refresh ibaratnya tambah. Pintar lah. Ketika kita mengajar. Membuat penilaian. Dan lain-lain. Oke. Saya lanjutkan. Toko serba laku. Toko serba laku menjual kemeja. Celana dan kaos dengan mengembir keuntungan 12%. Untuk kemeja. Kemeja ya. Kemeja 12%. Catat sini. Oh iya Bapak Ibu. Caranya mengerjakan. Ketika membaca kayak gini tangannya sambil bergerak. Ya. Kemudian. 14% untuk celana. Berarti C. 14%. Dan 15% untuk jaket. 15% untuk jaket. Jaket. Diketahui toko serba laku membeli kemeja dengan harga 35. 35.000 belinya. Harga beli. Kemudian celana dengan harga 75.000. Harga beli. Dan jaket harga belinya 93.000. Harga beli. Jika X adalah total yang dibayar oleh Dany. Ini Dany beli. Dany beli. Bila membeli 4. Ini dia membeli 4 kemeja. 4 kemeja. Ditambah 3 celana. Ditambah 4 jaket. Di toko serba laku. Dan Y. Y adalah total yang harus dibayar Candra. Dila Dany Chandra. Dany Chandra membeli 6 kemeja. Ditambah 3 celana. Dan 3 jaket. Maka pernyataan di bawah ini yang benar adalah. Nah ini Bapak Ibu. Ini penalar logis. Apa kita sebutnya adalah logika angka. Nah Dik lulus. Atau Bapak Ibu tidak bisa menyelesaikan soal ini. Dalam bentuk numeriknya dulu. Numeriknya dulu. Kita selesaikan dulu dalam bentuk numerik. Nanti akan ketemu. Y itu berapa. X itu berapa. Baru kita bisa menentukan ini. Tapi ini saja tidak bisa. Lihat soal ini. Ini soal apa itu? Next. Tidak bisa. Soal apa ini? Padahal soal ini harus diselesaikan. Jawabannya apa? Kita cek. Harga kemeja dulu. Harga kemeja. Tadi harganya 35 ribu ya. 35 ribu. Ditambah. Kan dia harus untung 12 persen. Maka disini 12 persen x 35 ribu. Maka akan ditemukan keuntungannya dari ini. Kan dia harus untung. 12 persen dari kemeja. Kemejanya belinya segini. Maka keuntungannya 12 ribu x 35. Berapa? 35 ribu. Ditambah ini. Ini kali ini. Ini 4.200. Maka harga jualnya adalah 39.200. Yang celana. Sama ini celana. Belinya 75 ribu. Ditambah labanya berapa? 15 persen. 15 persen dari siapa? Dari mana? Dari belinya. Belinya berapa tadi itu? Nah. 75 celana. Kok murah sekali beli celana color? Maka 75 ribu ditambah 15 persen x 75 ribu berapa? 10.500. Maka harga jualnya adalah 85.500. Sudah ketemu nih. Ini harga belinya. Ini harga belinya. Terus harga jualnya. Laba dikali harga beli. Ketemu ini. Laba yang diinginkan kali harga beli. Ketemu ini. Maka ini harga jualnya. Kemudian satunya lagi apa ya tadi? Jaket. Jaket. Jaketnya berapa harganya? 93 ribu. Ditambah. Berapa persen yang diinginkan? Adalah berapa ya tadi? Pertanya 12 ini. Berapa persen ya? Oh ini tadi 14 persen. Ini 12. Oh ini salah. Maaf ini 14 ya. Ini yang 15. 15 persen x 93 ribu. Nah berapa berarti harga belinya 93 ribu ditambah. Inilah bayang yang diinginkan. 13.950. Maka harga jual jaket dia di 105 ribu. 950. Ya kita masukin aja. Yang ek sekarang yang punya Denny. Belinya berapa tadi Denny? Ini ek ya. Empat kemeja. Empat kali ini dimasukkan. 39.200. Ditambah. Ini celana. Tiga kali berapa ini? 85.500. Ditambah. Jaketnya berapa? Jaketnya Bang Denny. Jaketnya adalah empat kali 106. 106.950. Berapa jadinya? Ini kali ini. Ditambah ini kali ini. Coba saya lulus pakai kalkulator. Ini ketemunya 841.100. Sekarang yang ini. Sekarang yang ini. Sekarang yang ini. Y itu adalah ini ya. Ini canda. Canda Y. 6 kali kita lihat. 3 kali 106.950. Ini kali ini ditambah. Ini kali ini ditambah. Ini kali ini. Hasilnya 870. Maka ek lebih. Ek lebih kecil apa lebih besar ya? Ek lebih besar daripada J. Maka jawabannya adalah B. Sekarang ini. Seorang koki akan membuat keputupan. Dia harus mengeluarkan 120 gram gula. 12 tepung. Dikutukan adonan. 3 butir telur. 2,25 kilogram. Dan 4, kilogram tepung. Maka jumlah yang harus dikeluarkan adalah. Ini kan juga. Sudah biasa. Ini penalaran juga. Penalaran logis dan analitik. Ini menganalisa. Dan logis. Oh. 8 butir. 6. 8 butir. 6 kilo. Ini harganya segini. Makan segini, segini, segini. Harganya berapa? Kan gitu. Kita cek ya. Misalkan telur. Telur kita ambil X. Gula pasir. Kita ambil Y. Dan tepung itu Z. Kita akan memasukkan menjadi. Apa? Tepung Z. Kita akan memasukkan. 8 butir telur. Maka 8 E. Ditambah gula. Gulanya berapa tadi dilihat? Makan. Maka 6 Y. Ditambah. Tepungnya berapa? 12. 12 Y. Itu hasilnya 120. Setelah itu kita cek. Ditanyakan. Yang ditanyakan hanya 3 butir. Yang ditanyakan ini 3 butir. 2,2,5. Dan 4,5 tepung. Maka bagaimana menyelesaikannya? Kita selesaikan dulu. Kita selesaikan. 8 E. Ditambah. 6 Y. Ditambah. 12 Y. Sama dengan. 120 ribu. Maka kita bagi 2 julur. Kita menggunakan jumlah pembagi yang sama. Supaya menyederhanakan ini. Ini disederhanakan. Maka dibagi 2. Ini supaya 8 E. 6 Y. 12 Z. Disederhanakan. Kita bagi 2. Kalau kita bagi 6. Ini bisa. Ini bisa. Ini enggak bisa. Kalau dibagi 4. Ini bisa. Ini bisa. Ini enggak bisa. Maka kita cari FPB dari bilangan 8, 6, dan 12. Yaitu 2. Kita bagi 2. Maka hasilnya akan menjadi 8 bagi 2, 4 E. 6 bagi 2, berapa? 3 Y. 12 bagi 2 adalah 6 Z. 120 bagi 2, 60 ribu. Kita ketemu. Ketemu menjadi 4 E plus 3 Y. Plus 6 Z. Kalau adik-adik lulus tanya. Kok 2 sih kakak? Karena akan disederhanakan. Supaya memudahkan mencari. Maka akan kita masukkan. Setelah diperoleh persamaan akan diubah. Akan diubah menjadi apa? Dikalikan. Dikalikan berapa? Dikalikan 0,75. Dari mana 0,75? Perbandingannya kan? Setelah diperoleh persamaan yang baru. Akan diubah menjadi persamaan. Ini dikalikan 0,75. Maka akan ditemukan 3 E plus 2,25 Y plus adalah 4,5. Maksudnya dikalikan 0,75 kan? Kalau 4 kali 0,75 kan hasilnya 3 E. 4 kali 0,75 kan hasilnya 2,25. Kalau 6 dibagi 0,75 kan 4,5. Ini adalah 4,5 Z. Kemudian akan ditemukan uangnya. 60 ribu kali 0,75 adalah 4,5 ribu. Maka hasilnya adalah ini. Ini penalaran analitis. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.